Pemirsa kurang dari 24 jam jajaran Satres Krim Polres Temanggung dibantu Polsek Kaloran berhasil menangkap pelaku penganiayaan keji yang mengakibatkan seorang balita tewas dan ibunya luka barah. Pelaku mengaku nekat melakukan penganiayaan tersebut karena sakit hati, di mana niatnya untuk menikahi korban yang sudah bersuami selalu ditolak. Supriyadi alias Gareng, warga Dusun Teletar, Desa Teletar, Kecamatan Kaloran, Temanggung, akhirnya berhasil ditangkap oleh jajaran Satres Krim Polres Temanggung di tempat persembunyanya setelah melakukan penganiayaan keji terhadap Ernawati dan MNA yang masih berumur 5 tahun. Akibat penganiayaan tersebut, Ernawati hingga kini masih tak sadarkan diri di rumah sakit. Sedangkan MNA nyawanya tidak tertolong setelah mendapat perawatan di RSU di Temanggung. Tertangkapnya pelaku berdasarkan keterangan para saksi dan bukti ancaman pelaku kepada korban di HP korban. Menurut Kapolres Temanggung AKBP Muhammad Ali, tersangka memang sengaja merencanakan penganiayaan tersebut. Pelaku dari rumah sudah mempersiapkan palu untuk menghabisi korban. Semula pelaku hanya berniat menghabisi Ernawati, namun di saat memukul korban dengan palu, anak korban MNA terbangun. Dengan kalap, MNA juga ikut dihabisi oleh pelaku. Tersangka nekat melakukan hal tersebut karena niatnya untuk memperistri korban selalu ditolak. Korban Ernawati tidak bersedia jika harus menceraikan suaminya yang sah. Tersangka ingin meminta kepastian kepada korban tentang pelaku-pelaku jika kita beraporkan dengan pelaku agar penasaran yang sebenarnya diopoli karena korban sebetulnya suami. Namun dia pelaku memastakan untuk korban agar melanjutkan hubungan ke tendang yang selanjutnya itu penyekaan yang menerapkan kepada suaminya. Namun dia tersebut tidak ditanggapin oleh diaturkan jika pelaku menjadi marah, penasih, dan galak sehingga korban dan mencukur dengan menggunakan palu yang sudah disiapkan. Sebanyak 4 kali kemudian korban sedatuh, kisah, kemudian karena seliput-seliput, sehingga anak-anaknya yang berada di kamar pertama sudah menangis dan tidak terjatuh. Pelaku kemudian kalau orang-orang takut tidak diketahui, kemudian anak-anak itu juga disukur dengan palu. Dan kalau kali tidak terjatuh atau kisah. Sementara itu pelaku Supriyadi mengaku sudah menjalin hubungan asmara selama 9 tahun dengan korban Ernawati. Dirinya sakit hati karena setiap menagih janji korban untuk menceraikan suaminya dan menikahinya selalu tidak ditepati. Terima kasih. Kenapa kamu juga menghabisi anaknya, mas? Karena waktu saya sama ibunya itu, anaknya terbangun, sudah menangis, nangis, saya dapat ketahuan panik. Harapannya bisa nikah sama dia gitu? Iya. Supriyadi alias Gareng kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Temanggung. Dan bakal dijerat pasal berlapis di antaranya pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan 338 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dengan ancaman minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Dian Setiawan melaporkan untuk Temang TV.